Setelah beberapa hari mendekam di Polres Jakarta Pusat karena kasus nangkoba, kemarin pasangan Konglomerat Nia Ramadhani dan Ardi Bagri telah dipindahkan ke Panti Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Hal itu dilakukan setelah hasil asesmen terkait pengajuan rehabilitasi yang dilayangkan oleh keduanya. Ada pun dari hasil asesmen tersebut diketahui ketikanya hanyalah sebagai pengguna. Sayang belum diketahui berapa lama keduanya bakal menjalani rehabilitasi. Tentu ini menjadi pukulan berat keduanya selain kini keduanya tak dapat menjalani aktivitas mewah seperti biasanya. Keduanya juga harus menelan pil pahit jauh dari ketiga anaknya untuk sementara waktu. Sementara itu hingga keduanya sampai di Panti Rehabilitasi, pengusaha sekaligus sang ayah Abu Rizal Bagri belum tampak menjenguk. Meski mengaku sudah memaafkan sang putra dan menantunya, namun masih ada rasa kecewa yang amat dalam. Diketahui dari pihak keluarga sendiri hanya kakak Nia yang menjenguk dan membawakan pakaian dan makanan. Sayangnya diputi bidang rehabilitasi badan narkotika nasional atau BNN, Yosi Eka Putri, tak membocorkan ke Panti Rehabilitasi mana. Nia dan Ardi menjalani pengobatan medis agar sembuh dari ketergantungannya terhadap sabu. Kabar rehabilitasi Nia dan Ardi pun juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang mendukung namun tak sedikit pula yang berkomentar nyinyir dan pedas. Waduh bagaimana pemirsa? Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan di Triono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!